Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren dan silahkan nanti download gratis ya jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya oke, kita lanjut saja ke tutorialnya judul presentasi yang keren dengan background yang bergerak atau efek separa laks ya dan animasi untuk teksnya juga ikuti terus sampai akhir, jangan sampai di skip karena teman-teman semua harus bisa mengganti menyesuaikan dengan keperluan teman-teman ya jadi ikuti terus video ini bagi yang mau download templatenya silahkan saya akan taruh di link, linknya di deskripsi video ini ya jangan lupa bagikan juga siapa tahu ada teman-temannya yang sedang membutuhkan template presentasi ya oke, kita mulai, saya bersihkan dulu file baru ini ikuti terus ya guys, soalnya ini agak ribet banyak langkah yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan powerpoint yang keren ya ini bentuk shape segi 4 saya akan di format ya, akan saya format klik kanan format shape, hilangkan dulu lainnya kemudian fill, kita pilih picture kita pilih gambarnya klik disini, saya ada siapkan gambar oke, seperti ini setelah itu, saya duplikat 5 kali 1 kali, ya ctrl D aja atau copy, paste, bisa juga ctrl D lagi, 2, 3, 4, 5 ya jadi ada 6 semua ini ada 6 bentuk shape ya kemudian kita seleksi semua, pilih semua kita tempatkan di tengah ya kita alik men-center dan alik men-middle ya oke, kita rapikan, sesuaikan oke, sudah pas kemudian kita buat slide baru kita bersihkan juga, seperti ini kita insert bentuk bulatan sambil tekan shift, tarik ya seperti itu, supaya betul-betul bulat ukurannya saya buat disini ini pertama 18 cm x 18 cm ya tinggal ubah disini saja kemudian saya ctrl D, duplikat ganti dulu warnanya untuk membedakan sementara kita pakai garis dulu ya gampang saja kemudian ukurannya bisa kita turunkan ke 16 bisa seperti ini, turunnya ya pelan-pelan ya 16 cm langsung ketik saja supaya cepat ya saya duplikat lagi yang coklat ini ganti warnanya yang merah misalnya ini jadi 14 x 14 ya seperti itu saya duplikat lagi ini jadi warna kita bedakan dulu supaya kelihatan ukurannya 12 cm x 12 cm ya sekali lagi kita duplikat jadi ada 5 ya kita ganti warnanya warna hijau ukurannya 10 x 10 cm jadi semua ada 1, 2, 3, 4, 5 ya kita seleksi semua alignment center alignment middle ya kita copy ctrl C kalau ini ctrl C paste di slide yang pertama teman-teman oke kita tempatkan di tengah-tengah dulu ya oke seperti itu kita tutup dulu format shape ini kemudian kita disini arrange ya menu home kemudian kita pilih menu arrange aktifkan selection fan ya untuk melihat apa ini susunan layar ya susunan kalau di photoshop itu layar disini kan susunan gambar yang kita buat tadi oke yang pertama adalah kita akan memotong bentuk shape yang kotak ini dengan bentuk shape lingkaran jadi masing-masing kita potong dengan lingkaran lingkaran yang terbesar sampai lingkaran yang terkecil caranya kita klik dulu rectangle 8 ini tekan ctrl kemudian kita klik opal 9 ini kemudian kita ke menu format arrange shape kemudian subtract oke itu sudah kita potong itu berlubang kemudian yang rectangle 7 dipotong oleh opal ini disini kebetulan 10 ya oleh yang coklat ini sama format arrange shape subtract oke kemudian yang ini sambil tekan ctrl tekan opalnya kemudian subtract sekali lagi yang ini tekan ctrl tekan yang opalnya ini subtract oke seperti itu rectangle ini oleh opal ini pemotongnya subtract jadi yang belakang tidak usah dipotong ya jadi nah itu sebetulnya berlubang ya jadi kalau kita saya tutup nah ini lubang 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 nah ini terakhir ya jadi saya aktifkan lagi ya seperti itu ya oke sekarang saya akan menganimasikan semua bentuk shape ini ya perhatikan karena ini yang akan menimbulkan seperti bergerak ya seperti video bergerak oke kita pilih semua seperti ini seleksi aja animasi animation pan nya kita aktifkan kemudian saya add animation kita pilih grow atau shrink ya seperti itu oke ya 1234566 nya kita pilih grow atau shrink kemudian kita klik kanan effect option nya kita pilih pertama size nya kita membesarnya itu sampai 120 saja dulu kita coba nanti ya kemudian smooth start sama smooth end ya di tengah tengah ya 1 detik ya oke tengah tengah seperti itu auto reverse kita centang kemudian ke tab sebelah timing kita pilih until end of slide oke seperti itu klik oke stop dulu kita durasi ya kita pengaturan durasi 2 detik delay kita majukan dulu 0,25 seperti ini atau 0,5 lah yang pertama itu setelah itu kita tekan control ini gak usah dipilih yang pertama paling atas itu yang nanti gambar paling bawah kemudian kita delay naikkan lagi 0,25 detik jadi 0,75 klik lagi ini sambil tekan control nah ini yang akan kita atur naikkan lagi delay nya ya setelah itu klik lagi naikkan lagi delay nya klik sambil tekan control disini naikkan lagi delay nya klik lagi disini naikkan lagi delay nya jadi antar gambar yang kita buat ini ada delay 0,25 second seperti itu kita lihat seperti itu nanti kembali lagi itu sudah hidup gambar kita oke selanjutnya saya akan buat cover penutupnya kita buat cover seperti ini oke saya tutup dulu animation pen nya kemudian cover ini format shape seperti itu kita hilangkan garis nya no lain ini pakai gradient ya saya mau pakai gradient kemudian kita pilih warnanya misalnya ya terserah teman teman ya sukanya seperti apa kita sesuaikan dengan background nya kita pilih warna merah dulu misalkan kemudian kita ini transparansi nya kita naikkan ke 60 kita coba oke kemudian yang ini kita ganti warnanya ke ungu misalnya seperti itu transparansi nya juga naikkan ke 60 kemudian tipe gradient nya saya pilih radial coba ini seperti ini seperti itu oke karena depannya akan kita kasih text ya jadi supaya kontras antara background dengan text nya kita kasih penutup ini kalau kita turunkan lagi ke oke kita turunkan seperti itu ya lanjut saya akan buat variasi di masing-masing pojok pakai segitiga yang siku ini seperti ini saya naikkan oke seperti ini ya cukup kita hilangkan lainnya nolain kemudian pakai solid fill warna putih transparansi nya kita naikkan ke 90% saya duplikat ctrl d kemudian kita kecilkan ya seperti ini saya duplikat lagi kita kecilkan lagi tarik saja sudutnya ya seperti itu sekali lagi saya duplikat lagi simpan di pojoknya kemudian kita kecilkan lagi cukup kemudian ini kita pilih empat-empatnya saya akan ctrl c ctrl p copy paste kemudian rotasi ya disini menu format rotasi kita flip vertikal dulu baru horizontal ya seperti itu simpan di pojok sini kemudian aligman to right ya ke kanan sama rata kanan dan top ya sama di atas oke seperti itu sudah kita rotasi untuk hiasannya selanjutnya saya akan membuat hiasan untuk teksi kita bentuk kotak yang berlubang ini oke kita kecilkan ukurannya kira-kira segini hilangkan garisnya kasih warna putih kemudian transparansi kita naikkan ke 50 seperti itu ya oke sudah cukup kita lanjut ke textnya insert text disini judulnya teman-teman silahkan oke saya kasih contoh seperti ini misalnya saya pakai gotang bot jenis huruf yang tebal ya untuk judul pakai gobot kemudian kita besarkan seperti ini dan kita ganti warnanya menjadi warna putih seperti itu satu satu lagi text di bawahnya misalnya jerno supri adil ganti textnya ganti warnanya kita simpan di bawah sini ya selanjutnya kita kembali ke animation animation paint kita aktifkan lagi yang pertama saya akan animasikan adalah ini kita kasih animasi paint saja seperti itu atau mungkin kita pakai wipe ya boleh selanjutnya saya akan menganimasikan text kita ini pertama saya akan kasih basic jump ya seperti itu startnya after previous kemudian durasinya 0,75 ya jadi setelah itu muncul kemudian yang text ini juga saya akan tambah dengan grow dan shrink ya seperti itu startnya after previous durasinya 1 detik kemudian effect optionnya kita jangan terlalu besar ya seperti tadi 220 saja sudah cukup ya kan kita smooth start dan smooth endnya kita atur oke 120 kita lihat oke seperti itu ya lanjut text ini saya kasih animasi bebas saja ini untuk contoh saja sebetulnya saya pakai expand ya seperti itu jadi ini startnya after previous durasinya 1 detik kita coba yang textnya saja muncul membesar lagi oke seperti itu ya jadi inilah presentasi ya judul presentasi yang keren dengan background effect parallax yang seolah-olah hidup ya atau bergerak kemudian ada text di depannya dan itu akan menarik perhatian audien teman-teman silahkan yang mau download template ini saya sertakan linknya di deskripsi mohon like share dan komen juga yang belum subscribe silahkan subscribe karena teman-teman dapat terus mengikuti saya untuk mendapatkan template powerpoint yang keren seperti ini secara gratis tentunya akan sangat membantu manakala teman-teman semua akan membuat presentasi dalam waktu yang mepet tinggal ganti-ganti saja ikuti tutorial cara menggantinya bagaimana ya saya akan berusaha menyajikan terus template-template yang keren untuk teman-teman download secara gratis terima kasih semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh